Selamat otomotif, selamat malam kembali lagi dengan Ibot Motor Channel Untuk kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para penonton dimanapun Anda berada Yaitu tentang cara mengatur atau setting tinggi rendahnya di bagian langsam pada tipe motor Yamaha Mio J, Yamaha Xeon, Yamaha Soul GT, Yamaha Mio M3, atau Yamaha X-Ray Nah sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Nah untuk mengatur di bagian langsam pada tipe yang motornya sudah saya sebutkan barusan Itu langsung kita menuju ke bagian plunger Nah jadi disini, nah ini yang namanya plunger, sensornya ini Nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita kendorkan di bagian baut pengunci ini Nah ini kita gunakan obeng plus Oke coba mas dihidupkan mas Ini ditahan aja mas ditahan, motornya ditahan Ini nyapa plungernya Oke saya akan coba hidupkan dulu di bagian motor ini Nah ini lepas gas, motor ini mati ya Nah berarti untuk pengaturan di langsamnya Itu terlalu rendah Nah untuk cara perbaikannya Ketika para brother semua menemukan hal seperti ini Nah ini terlalu tinggi ya untuk jarak antara ujung ini Atom ini dengan ujung yang ini, itu terlalu tinggi Nah kesimpulannya, ketika di bagian plunger ini, ujung ini terlalu keluar Maka untuk langsam itu akan terlalu rendah Ya jadi langsamnya rendah ketika di bagian ujung plunger ini keluar Nah kalau misalkan di bagian ini ke dalam, itu akan terlalu tinggi Oke paham ya seperti itu Jadi kita cukup setel-setel aja di bagian ini Kita putar-putar Oke kita coba ya para brother semua Di kedalamkan dulu ya Nah ini kita setel disini aja Nah ini pastikan rapat Nah kalau misalkan seperti ini berarti di langsamnya saya kira ini terlalu tinggi Nah ini harus kita masukkan, posisinya ini agak miring sedikit Ini harus benar-benar lurus ya para brother semua Oke kita coba sambil kita lihat Ini jangan sampai dipaksakan untuk memasukkannya Nah ini, coba dipegang mas Kita tahan seperti ini Kita coba hidupkan Nah ini di bagian langsam Kalau di posisinya di bagian gas ini Nah ini tidak mati ya Ini untuk langsamnya terlalu tinggi Oke Paham ya seperti itu Jadi ketika para brother semua Di bagian langsamnya itu terlalu tinggi Maka kita memerlukan di bagian plunger ini Kita keluarkan sedikit Nah Kita putar ke arah sebelah kiri ya Oke Nah untuk setelan yang pas Ini kira-kira Satu milian aja ya para brother semua Ini kerenggangannya Kita akan coba dulu Intinya semakin Keluar di bagian plunger ini Maka untuk langsam Di tipe motor Yamaha injeksi ya Yang metik Itu akan semakin Rendah Tapi kita cari yang pas Jangan terlalu rendah Dan juga jangan terlalu tinggi Oke Dipegang lagi mas Pakai ini sudah bisa pas Nah ini agak terlalu tinggi juga ya Kita coba sedikit Kasih kendor Atau kita rendahin lagi Di bagian Langsamnya Berarti ini perlu kita Posisinya keluarkan sedikit ya Nah Oke ini jaraknya Oke ini paskan Posisinya agak miring sedikit ya Para brother semua Ini harus hati-hati Jangan sampai dipaksakan juga Oke Nah ini sudah pas Coba dipakai agak lagi mas Nah ini sudah pas Enak ya para brother semua Seperti itu Cara setel Atau Mengatur di bagian langsam Di tipe motor Yamaha Mio J X-Rate Mio M3 Dan lainnya Jadi kita setel Di bagian plunger Nah intinya Semakin ke dalam Di bagian Plunger ini Semakin mendengati Jalur yang ini ya Semakin ke dalam Maka untuk Langsamnya itu Akan semakin tinggi Dan semakin keluar Di bagian Renggangan antara Atom yang ini Dengan ujung plunger tadi Maka itu akan Semakin Rendah ya Untuk Langsamnya Oke semoga Bermanfaat Dan jangan lupa Para brother semua Mohon untuk bantu Subscribenya Semoga channel ini Bisa Lebih bagus lagi Dalam Menyampaikan Kerusakan di bidang Sepeda motor Selamat malam Terima kasih Dan Salam otomotif Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton